Intro Koirul Anas 29 tahun, pria pengangguran asal Madiun ini hanya bisa pasrah saat digeladang polisi ke kantor Polores Ngawi. Pelaku penipuan hingga ratusan juta rupiah untuk bisa masuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM itu berhasil ditangkap polisi di rumahnya. Pelaku ditangkap setelah salah seorang korbannya Suyono, 61 tahun, warga desa Watualang, Kecamatan Kota Ngawi melapor ke polisi. Peristiwa bermula saat korban bertemu dengan pelaku. Dari perkenalan itu korban mengungkapkan ingin mencarikan kerja yang layak untuk anaknya yang baru menyelesaikan kuliah menjadi abdi negara. Gayung bersambut, mendengar kesempatan itu otak licik pelaku langsung timbul. Kepada korban, pelaku berjanji bisa meloloskan anaknya untuk menjadi PNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan imbalan uang sebesar 225 juta rupiah. Supaya meyakinkan, pelaku mengaku memiliki banyak koneksi di Kementerian Hukum dan HAM, namun kenyataannya janji pelaku semuanya bohong. Meski uang sebesar 225 juta rupiah sudah dipenuhi oleh korban, belakangan pelaku malah sulit dihubungi. Akhirnya, korban melapor ke polisi. Pelaku ini kenal dekat dengan Pak Sujono ya, kenal dekat dengan Pak Sujono, dia menyampaikan kalau punya link mungkin ke Kementerian Hukum dan Kementerian Kementerian HAM untuk memasukkan orang sebagai PNS. Akhirnya, Pak Sujono ini mungkin yakin dengan si pelaku karena mungkin teman dekat, akhirnya berani untuk mengelakkan sejumlah uang supaya bisa diangkat sebagai PNS. Korbannya itu satu, dan memang cuma ada di sini, Madiun kemarin itu cuma membantu untuk penangkapannya saja. Dari korban itu, tahunnya kalau Giti itu gimana? Ya, tidak masuk PNS. Sudah ada penerimaan, sudah ada pengumuman juga tidak ada namanya. Dia melapor, dan kita cek memang persangka ini juga kabur-kaburan ya, ini yang tertangkap di sana. Uang yang ada ya, 225 juta yang sudah dikantongi oleh si pelaku. Sebanyak tiga lembar kuitansi bukti penyerahan uang sebanyak 225 juta rupiah dari korban kepada pelaku untuk bisa diterima menjadi PNS disita polisi sebagai barang bukti. Polisi masih mengembangkan kasus penipuan itu karena diduga masih banyak korban yang belum melapor. Untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, kini pelaku harus mendekam di sel tahanan kantor Polres Ngawi. Pelaku terancam terjerat pasal 378 Garing Sub 372 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!